Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Saya ucapkan Jezakumullah Assamu Jezak Yang telah ikut wakoh tanah Di Pondok Sentren Alisani Sekarang kurang 240an meter Yang berkenan ikut wakoh Silahkan di rekening saya Abdul Hanan BKA atau BSI Kalau yang jariah Atau infak silahkan Ke rekening BSI milik Yayasan Saya ucapkan Jezakumullah Assamu Jezak Nah hari ini kita Banyak Bukti Sezaman Kitab Sezaman Menjadi satu Yang familiar Banyak dibicarakan oleh orang-orang Bagaimana sebetulnya Bukti Sezaman Kalau bukti Sezaman Menurut saya Namanya juga Bukti Sezaman atau Kitab Sezaman Itu adalah suatu hal yang Sangat-sangat sulit Sehingga Menerapkan Bukti Sezaman Atau Kitab Sezaman Untuk suatu Riset Atau Apapun Itu akan Akan sulit Namanya juga Bukti Sezaman Kitab Sezaman Atau apapun Sebutannya Sulit Karena Tidak di semua Tokoh Tidak semua kejadian Tidak di semua Disiplin Itu Selalu ada Bukti Sezamannya Sehingga Karena kesulitan itu Ya Tidak mungkin dong Itu Diharuskan Tetapi 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 Walaupun Tidak Diharuskan Keberadaan Bukti Sezaman Ini Ya penting Contoh Misalkan Ketika seseorang Menelusuri Genologi Daripada Atau Tokoh Daripada Brawijaya Selama ini Kan kita Kenal Dari Babat Atau Cerita Bukti Sezamannya Apa Bukti Sezamannya Prasasti Prasasti Yang dikeluarkan oleh Raja-Raja Di Majapahit Sehingga Kita tahu Namanya Raja-Raja Majapahit Ini Dari Prasasti Dan itu adalah Bukti Sezaman Itu contoh Bukti Sezaman Bukti Sezamannya